berapaan Tep, harganya kira-kira kalau boleh tau nih mungkin? yaa.. mungkin sekitar 80-80 juta kali buset Tep, serius lo? kamu nanti cobain ya, biar om Tep bingis dulu keringetan nama tangannya hah? keringetan kenapa kamu? keringetan kenapa? kenapa dia.. kamu.. puteran, tapi gimana nih? ha 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 pengen break video aja ya, Tep 3, 4.. 3, 4.. 3, 4.. 3, 4.. 3, 4.. 3, 4.. 3, 4.. 3, 4.. 4, 5.. wih.. kereee kamu makin oke juga, main melody ini baru belajar, aku sibuk lagi di rumah siap hari emu lagi libur kan di sekolah aku di kamarmu lupa main kita bagus dong, gapapa dong berarti kamu belajar, menggali terus, ngulik terus iya aku lagi idola banget sama Slash bukan dari dulu kamu dari dulu ya kan nah, ganti-ganti aku Slash itu kalau gak salah lahirnya hari Selasa ya? bukan kan namanya Slash kalau dia lahir-lahir Rabu namanya Rab kenapa kamu suka sama Slash? Slash itu.. apa.. salah satu di band favorit aku Guns N' Roses Guns N' Roses itu lagunya anak-anak iya, terus bukannya kamu dulu suka sih itu tuh? iya, ganti-ganti aku aku dari dulu suka Nirvana terus ke Green Day Green Day ke Blink One ke Guns N' Roses ke Stinky oh Stinky suka juga kamu waduh, nih liat nih papa dulu gara-gara kamu suka Kurt Cobain papa sampe ini, saya beli ini nya iya itu keren tuh iya kan itu action figure apa? iya ini patung gitu kayak Scacu gitu Ken apa namanya kamu kan berarti kalau gitar nih papa tanya kamu suka apa gitar apa? nah ini aku aku tuh pengen banget Gibson bah bisa kan aku punya aku kan di rumah punya Fender Epiphone sama apa lagi ya SG iya di atas putih-putih tuh bisa pake itu bisa pesen di material apa sih itu? gipsum oh itu gipsum beda ya? beda ya? beda mah Gibson itu dipake banyak gitaris iya iya bener 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 ini bukan Gibson ini kayak Gibson sih ini namanya Greco jadi Greco ini keluaran dari Jepan tapi memang replikanya Jepan tapi memang replikanya Jepan ini installment yang mantep banget kamu pengen yang real Gibson ya? iya tapi gini gini aja kalau gak kita tuker aja gitar-gitar kamu jadi gitar-gitar kamu kita jual langsung uangnya kita tambahin beli Gibson yang asli USA kamu suka nanginya Gibson yang mana sih? Gibson Les Paul iya Les Paul kan macem-macem ada Les Paul classic Les Paul standard Les Paul tradisional Les Paul custom shop kamu suka yang mana? yang ada gold top ada se-cherry sunburst macem-macem iya biasanya standard ya bah kalau papa papa suka banget sama papa pengen banget punya Gibson black beauty yang warna hitam kan? warna hitam itu top banget tuh bener-bener itu memang harganya mahal banget kan? berapa? wah mahal apa? kalau gitar-gitar vintage itu wah bunyi dia kalau gitar-gitar vintage itu agak mahal tapi kalau kamu sih kerenan yang gold top deh gold top? kenapa tuh? kan slice pake gold top slice banyak gold topnya? iya gimana kalau kamu gold top aja nanti kita cari ya iya kita cari deh temen-temen papa tuh biasanya kayak om eros terus ee ee siapa namanya om pew paddy pew itu kan koleksi-koleksi Gibson tuh iya nanti papa tanyain Gibson-Gibsonnya mereka yang iya tapi ngapain jauh-jauh om Teppi aja om Teppi kan temen-temen papa prediksi om Teppi kan temen-temen papa prediksi om Teppi punya berikutnya ya? nah kita cek ya coba kamu kalau mau ngetes gitarnya om Teppi keren-keren dong woooow tadi haptap teleponnya om Teppi.. om Teppi dia jago main gitarnya wooo dia mahal waktu itu aku liat konsernya dia di.. ini dipik iya iya Teppi how are you baby? iya i'm good where are you? iya iya kok gitu ah emang kenapa? tumben iya kangen aja asik abis itu Tepp Si Kenzie anak gua lagi seneng banget gitar Gibson kan gua inget lu kan kayaknya punya koleksi gitar Gibsonnya boleh gak Tepp kalau misalnya mumpung lu mau ke rumah gua sekalian aja bawain ya udah ntar gua bawain ya ya biar si Kenzi coba dulu dah dia gitar-gitar Gibson bagaimana gitu lu bawain gitar, bawain ampli, bawain kabel-kabel, bawain kru-krunya semua kulkas, kulkas, kompor bawain aku pindah aku pindah pindah, pindah di sini bener ya Teb, ketungguin ya iya asik kamu lagi ada acara kemana-mana kan? gak ada yaudah kamu ke sini aja, kan rumah kamu ke sini nyal nyesot doang iya nanti aku siapin kamu runjak bebek bagaimana hah? runjak bebek? itu yang di ulek-ulek itu, oh iya bebek kan bacaannya bebek gitu oke deh, i love you too aku tunggu deh pas banget tuh om Teb, yaudah ntar dia bawain tuh, biar kamu tes dulu aja nah ini gitar kesayangan papa Ken sebetulnya cuman memang ini bukan Gibson, ini Greco tapi Greco juga dahsyat juga nih ini tahun 90an juga nih kan gitu mantep kan? yaudah kita tunggu aja om Teb, ya kalau kamu mau latihan, latihannya dulu gak apa-apa apa-apa? suka cowok ya? hah? suka cowok? tadi aku udah liat kayak gitu ngomongnya ngomong apa? tadi sama om Teb aku tuh maksudnya kayak gitu kayak persahabatan aja sama sahabat aja gitu lu kan kenapa gini? bukan berarti aku suka sama cowok ya maksudnya kan kita sama temen kan iya betul-betul aku juga gitu sama temen-temen guys i love you lagu itu doang tona nonet, tona nonet bisa gak? namanya walk this way ya gitu iya jadi itu sebenernya itu jarinya itu disini apa? tapi aku gak nyampe ininya ini aku gak, arasnya disini belum lewat tol, pasti nyampe gak gitu bukan lewat tol jadi ada bawa panjangah gitu oh gitu aku gak nyampe yaudah deh yaudah kita kebawah aja yuk ayo nungguin Tom Seppi di bawah yaudah nanti kita tes di studio bawah aja pakai ampul yang gede kira-kira dia bawa apa ya? tadi si papa suruh bawa dia beberapa aja yang kira-kira yang gipson, pokoknya yang gipson-gipson lah oke sih biar kamu tes dulu aja let's go itu Om Teppi udah nyampe tuh ayo Om Teppi weee Assalamualaikum Waalaikumsallat minal aizin wal-faizin maafkan mahir dan batin selamat para pemimpin wah kamu bawa apa ini? mojang hahaha buat kerusi-kerusi kali ya ini dia gitarnya nih aduh jangan dibuka dulu nanti aja kamu bentar kamu sendiri ya? kamu sendiri gue iya kamu jangan suka sendiri nanti kamu udah digunakan cowok-cowok kamu pake begini tuh orang keren eh disini ada ampul kan? gue gak bawa ampul soalnya berat iya tadi gue cantak misalkan lu ampul sendiri pake motor gitu ya ada ampul ya gue lagi kenzi pasti mau ngasih ini ya iya dong aku kayaknya coba-coba dia gila gipson gila gipson dia bagus bagus aduh kita liat nih itu kalo ngomong gitar-gitar keren sih sama om kepi dah kita buka ken belum mau dimana nih? belum lagi bukan buka kuasa mau disini apa disitu? sudah tep lah disini aja deh kerennya ya aduh bingung amat gitarnya om kepi bawa kita liat guys gitar apakah ini? hard case nya aja udah gypsum tuh oh my godness oh my god black beauty what the what the what the what the what the tepi apa ini tep? ini gypsum lespo custom black beauty tahun 81 81 what gila udah tua dong nih? tua dia udah kerja udah punya anak kali gila tep dapet aja tep apa bedanya tep sama black beauty black beauty yang lainnya? hmm pertama dia tuh kalo yang ini nih tahun ini nih masih masih Norlin era istilahnya tuh masih tulisannya masih kayak gini masih kecil gini oh gitu si Norlin tuh siapa? tetangga gue Ji haha kamu kalo jangan lucu-lucu ah aku udah kamu main gitarnya jangan lucu-lucu terus si Norlin siapa? serius si Norlin siapa? ada deh eh ada deh ya makanya kan mau dikembangin norlin apa Norlin itu? jadi tuh udah lu google aja dah lu serta aja gua capek Biar si Gaji tau juga Nih 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 Norlin itu apa Tep? Norlin itu Norlin itu minuman Iya Apa Norlin itu apa? Dulu ya, saya mau setting ini dulu ya Tep, gue pegang ya Ya boleh Ini namanya Black Beauty Ini namanya Black Beauty Ini namanya Black Beauty Ini ga main-main nih guys Liat terus Ini ga main-main nih Black Beauty Ini ga main-main nih Black Beauty Emas nih Emas Emas Ini juga beda tuh tulisan ini Di zoom Iya Beda ya? Beda liat gipsonnya tulisannya tuh Emang harusnya gimana? Beda dong Makanya ini yang dibilang sama Ontepi dari Norlin tuh Oh beda Beda Dan itu dia ada lambang ini Ini lambang apa nih? Lambang... Lambang cinta Dia itu split diamond nih kalo ga salah Wah, si Lupa gue Jadi kalo ga salah sih Ngapapa buat lo Nggak apa banget buat lo Hahaha Lop terus nih, Pajin nih Lagi megang gitar yang dikegang Gagal Lepeng kira sapanya Ini gue mau duduk udah diambil Nama apa ni, Menter? Jadi, si Les Paul, ada gitaris jazz, dulu namanya Les Paul, karena namanya dipakai kan, Les Paul kan, jadi dia ngedesain juga serinya dia, dia kepengen gimana caranya supaya si gitar ini terlihat seperti orang pake taksido gitu Ya, jadinya semuanya itu hitam, terus ada gold hardware, terus ada kayak diamond di atasnya Jadi memang dia ngedesain tuh dibikin gitar tuh seolah-olah kayak bodi seseorang gitu ya, kayak dandanan seseorang gitu ya Ya, ini lipin gitu Ini apa yang hebatnya? Kenapa ini bisa gold gold? Oh, kalau ini kan hardwarnya, disesuaikan aja sih sebenarnya Kalau yang standar, dia nggak gold hardware gini biasa Apa namanya, kayak dari gading? Ya, gitu Ini ada ginian apa sih? Nah, untuk tahun ini tuh dia lucu nih, dia punya tuner ya, ada tuning mesin gitu Kalau sekarang kan suka dipakai gitu tuh Iya, dipakai alat puteran gitu Buat muter senar Nah, ini kita muternya pakai gini doang gitu Jadi dari dulu udah dibikin sih Tuh, disuk, disuk, disuk Tuh udah, lucu banget tuh Tuh Anjir, keren banget Jadi kalau mau muter, tinggal gitu, tinggal diputar gini Daripada muter gini kan pegal tuh Iya, iya, iya Tahun 80 udah ada teknologi itu Udah dong Gila Ini bedanya apa kalau ini ada custom, tusan custom? Iya, masuk ke beacukai dulu Aduh, bukan dong Kamu nanti cobain ya, biar oke Keringetan nama tangannya Keringetan kenapa? Keringetan kenapa? Keringetan kenapa? Keringetan Black Beauty aja Keringetan Black Beauty ya Eh Bahar memang Pasti Black Beauty mah Apalagi nih yang tahun 81 begini, ini jarang banget nih barangnya Berapaan tep harganya kira-kira kalau boleh tau nih mungkin Iya Mungkin sekitar 80 sampai 85 juta kali Buset tep, serius lu? Ya, tergantung kondisi Iya, iya, iya Kalau kayak gini, kondisi begini masih gitu kan? Kayaknya segitu sih, kurang lebih ya Soalnya ini masih original 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 Baik hard case-hard case ya Iya loh, hard case-nya jarang Pick up-nya masih asli Pick up-nya masih asli, tuh lihat tuh Ini original? Ini original tuh Manual book-nya masih ada on-on-nya Tuh 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 Masih ada Ini sampai tepat koin-nya juga ada nih Ya, bukan dong Ini apa sih? Ini tempat apa nih? Kayak, koin kayak buat main ding-dong dong berarti ya Gila guys, ini Inilah tuh Lo pernah ngeliat hard case kayak gini Harganya segitu, buset dah Harga gitar tuh Tapi wajar sih, ini gitarnya Lo kalau dead squat nih manggung Pernah pakai gipson gini? Gapernah Kenapa? Berat Gini lo kalau manggung pakai gitar Dulu, gue waktu jamannya sama Masih jadi audusional gitarnya dewa Sempet gue pakai ini Kamu kenapa suka gipson? Badang kamu kan kurus begini pakai main gipson Nanti langgin Gapapa Hatihan dia, biar kuat Bener sih Setiap hari emang main gitar gini Sebenernya belos banget Iya loh Yang dia senang gini juga ya Senang gipson juga ya Iya senang Gipsonnya banget gipson dia B Uh Kasih Gip Gimpa 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 Wah, keren banget. Asik banget, asik. Mantap, Ken. Coba, aku tes dong. Om Steffi belakang gitar di belakang gitar. Dari kecil, ya? Kamu tau nggak papanya Om Steffi? Papanya Om Steffi itu gitaris, Ken. Eh, kita coba main sini. Ya bener dong. Iya, coba main aja. Namanya, papanya Om Steffi itu namanya... Apa yang nggak enak nih? Opa, panggilnya Opa ya? Iya, Opa. Opa Jopi. Jopi. Kita. Enggak asap. Enggak, enak. Enggak, enak. Di tuning dulu aja ya. Ini aku drop D soalnya. Oh, drop D ini ya? Ulang, 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 ulang. Tidak, 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 ulang. Mau-mau-mau. Gitu dong. Gitu drop D di sini. Hmm, jadi jadi D. Iya. Iya, kalau main-main kayak tadi BYOB itu di... Oh gitu, di-drop B ya, di-drop di... Kalau 3 note ini ya? Apa? B apa? Di... B standard ya? Iya, B standard Oh gitu, iya Baru tahu saya? Udah Iya, iya, begitu ceritanya Terima kasih Dua Oke Lagi-lagi Lagi MENTALI KAAAAN Ini kan yang lagi-lagi-lagi Apa-apa-apa? Ya, kayak gitu lah Gak nggak enak, misalnya kecil Gak enak-ngan ini, Pak Ada lo, kasih bilang, gak nggak enak Sebentar ya Mak, ini ya Gak enak aja ya, kayak gini-gini, Mb-nya Gila Tap-nya nggak dapun ini Gak enak-ngan ini Mdm D1RX lebih bagus kayaknya ya Iya Gak enak aja, kok simpan itu Oh Kayak gitu, segera nanti Sekarang kayak gini-gini, sebentar kok berlainan Gak enak 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 ini ya, sambil ditekan gini Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe